Jadi guys, ini sebetulnya tema ini mengangkat Hal kehidupan yang pernah dialami Henny ya Di masa lalu ya Bukan pelaku, tapi kamu hidup di area situ Bener, iya, saya di tengah tengah itu Oh, maksudnya jadi gay gitu Jadi pelanggannya cewek Oh, yang bergetar begitu ya Aku nanya, oh ngapain Epa ngapain lewat genteng? Jadi dia mau nyebrang ke Wisma yang disebelah sana Oh, biar gak ketahuan orang kali ya Plus istrinya kan, istrinya lagi tidur Jam berapapun aku buka pintu itu di jalan ganggang rumahku berderet Hai guys, seiring perkembangannya Semenjak Mei 2022 Hype Techno berkembang menjadi sebuah label rekaman Kita ucapkan terima kasih untuk Aldina, Yucha, Deepa, Legal, Pandu, Nayaga, dan Wahyu Yang mempercayakan Hype Techno dalam mempublish karya-karyanya Karya-karya mereka bisa kalian nikmatin di semua digital platforms di seluruh dunia Seperti TikTok, YouTube Music, Rezo, Apple Music, Spotify, Amazon, Instagram Music, Facebook Music, 7 Digital, dan lain-lain Hype Techno melibatkan Anthony Skywalker sebagai produser Dan Harry Su sebagai eksekutif produser dalam memproduksi karya artis-artisnya Hingga saat ini sudah ada 35 singles yang berhasil diproduksi oleh Hype Techno Tentunya semua musik video mereka bisa kalian tonton di Hype Techno YouTube Channel Dan jangan lupa guys, subscribe, like, komen, dan share video-video mereka ya Halo guys, berjumpa lagi di Hype Techno Podcast Edition Podcastnya Anak Uda Indonesia Kali ini sudah memasuki episode ke-52 Masih dengan saya Henny Krotayun Dan yang di ujung sana dengan Anthony Skywalker Halo Hen Nice Lama nggak podcast aku Bener-bener Jadi agak, agak gimana ya Kangen aku podcast ya Soalnya asik sama single terus sih ya Single tuh maksudnya apa? Music, music Ya, karena aku kebanjiran order ini apa Ya Alhamdulillah juga sih IT sama ini Ya single musik Ngerjain punya Aldina Sama apa ya waktu itu Ya beberapa klien IT lah Gitu Jadi sekarang kembali lagi ke podcast guys Dan tau nggak guys Ini kita ini malem Ngerjain ini Tau nggak ini jam berapa? Bener, coba lihat ini Lagi 4 menit lagi jam 12 malam Percaya nggak? Orang-orang gila Dia habis nerapi guys Habis nerapi Ini ya Pasien ya Dia habis itu langsung ke sini guys Langsung ke lantai 3 ya Tuh, Hen Kita mau bahas apa ini Hen? Bimu juga ya Apa gitu ya? Nah ini tema kita ya Living in the dark zone area Dark zone itu apa? Gelap gitu maksudnya Ini dari sisi gelap dalam tanda kutip Atau memang dia Voltasnya lagi turun Kalau dari gambarnya kan Emang gelap tuh ada wanita Yang di dalam gelap Kan takut dalam gelap kayak kamu Kayaknya sesuai banget ya Habis hujan Kemudian ini jelang Memang udah bener-bener midnight Temanya begini Jadi yang dimaksud dark zone area itu Seperti kayak Prostitusi gitu Kira-kira gitu ya? Ini pengalaman kamu pribadi katanya Jadi guys ini Ini sebetulnya tema ini Mengangkat Apa ya Hal kehidupan yang pernah Dialami Henny ya Di masa lalu ya Bukan pelaku Tapi kamu hidup di area situ Benar Iya Jadi Di tengah-tengah situ Dan teman-temanmu Ada yang pelaku Ada yang kerabat-kerabat gitu Teman tidak Karena kan dari lahir Terus waktu kecil di sana Yang namanya teman Otomatis kan kita balita Gak mungkin dong Balita sudah pelaku kan begitu Keluar dari sana Tahun 2000 Waktu itu usiaku Barunya harus di SMA ya Intinya kamu Di usia-usia Mulai lahir ya? Enggak? Iya mulai lahir Jadi itu guys Bapak aku lahir di sana Oh gitu ya Itu kalau boleh tahu nih Ini terserah nih Di daerah mana sih itu waktu itu Di Surabaya Jadi satu bocoran Kata orang-orang nih Di tempat itu adalah Nomor 2 setelah doli Gede nya nomor 2 setelah doli Jadi sekarang sudah ditutup ya Kalau sekarang Alhamdulillah ya Berkat wali kota waktu itu Ibu Risma Tahun 2012 atau 2014 ya Seingatku Itu sudah diseteril Dan beliau nya Diseteril Orang-orangnya diseteril Apa kucingnya diseteril? Maksudnya mau direbus Dalam berapa derajat terseas gitu ya Enggak Alhamdulillah Mereka diarahkan Untuk berkehidupan Yang jauh lebih baik Bukan baik ya Karena mereka bukan Jelek atau salah Karena Ya jauh lebih baik Bener gitu Ya sebetulnya pilihan ada Tapi ya memang Susah ya Ngomong kayak gitu Susah Terutama ini Yang lahir di sana ya Kayak kamu ya Jadi gini Ada Ada hal-hal tertentu Kita Kita terlahir Dimana Dari Apa Istilahnya Keluarga Siapa ya Ayah ibu siapa Ya ibunya siapa Istilahnya Dari kandungan siapa Itu kita gak bisa milih Bener gak? Bener Iya Jadi itu kita We don't have Jadi kita Kalau sekarang Teman-teman ya Kalian Kalau lahir di tempat Yang enak Itu kalian harus bersyukur ya Iya bener Tapi ya ada plus minusnya Mungkin karena terbiasa enak Jadi ketika ngalamin hal yang gak enak Karena roda berputar Akhirnya gak siap Bisa juga begitu ya Bener Dan Kita juga gak bisa Apa ya Memilih Lahir Kita beragama apa Betul gak? Ya agama Agama Syukur Ras Tempat Weh gak tau Tiba-tiba kita Tung di dunia Itu gitu kan Iya Jadi makanya Aku pasang gambar ini Karena memang kita gak bisa milih Ya itu kayak loteri ya Tiba-tiba kita ada Iya Bapak aku lahir di sana Ibu aku juga Dan waktu itu Almarhum kakek dan nenek aku itu Pindah ke sana Tahun Sebetulnya dari moyang-moyangku Memang asli Arek Suraboyo Gitu Dari kawasan Manyar Dukum Manyar Sambongan Kemudian mereka beli rumah di sana Ketika komplek itu Belum menjadi gelap Belum booming Belum menjadi gelap Bener tahun 51 Beliau di sana 56 Bapak aku lahir Entah tahun berapa Ketika bapak aku sudah Sudah lahir Nah barulah muncul 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 Seperti itu Sampai ketika Aku ada Dan ibu aku ada Satu hal Bapak sama ibu aku itu Satu RW beda RT Gitu Cuman selisih 3T Jadi memang Satu kompleks Satu kompleks Bener Satu kompleks Udah senyawa sejiwa Ketemunya di Karangtau Itu berarti Area situ itu Terjadi Bukan karena Sebuah perencanaan ya Aku gak tau sih Dari sisi Aku gak tau ya Kalau Dolly itu gimana Kamu tau gak Enggak Enggak tau juga Itu kan Aku gak ngerti juga ya Cuma kata Al-Mahrum nenek aku dulu Ya kita kan udah disini Waktu itu gak ada tuh Tapi gak taunya terus Muncul satu 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 Muncul Ya itu kan Berarti Ini prospek nih bisnis Ya lahan kosong Bisnis lendir Lahan kosong gitu Bisnis lendir tuh Buat buang Lendirnya dibuang Cocok kan ya Jam-jam setengah gini Malam Paling yang Yang liat juga Tapi yang nonton Eh yang nonton kan Kita masuk youtube Juga ada yang pagi Ada yang kita gak bisa ngomong Iya bener ya Selalu pikirannya live gitu ya Apalagi ini malam jumat Oh iya malam jumat Dan kita berada di Tadi mestinya ngomong Di studio sementara ini ya Kita mau pindah lagi Ke studio yang sebelah Oh kirain udah permanen Karena dengan episode Yang sebelumnya guys Kan agak beda nih Settingannya ya Yang 551 Beda kan Yang ini sudah lengkap Ya lebih Mirip-mirip yang bawah Waktu itu Tapi sebetulnya Ini bukan Bukan di end stationnya End stationnya Nanti disana Oh gitu Udah ada reaching lampu Apa semua Lagi disiapin juga Ini sebenernya Nantinya mau jadi Studio musik Band ya Band Jadi Ya sementara disini dulu lah Jadi gitu Nah balik lagi ya Ke tema kita ya Jadi Ngomong lagi ke area Abu-abu dan Hitam tadi Gelap ya Itu kan Kalau Setauku Kalau Kalau di luar negi Itu hal yang lumrah kan Ada area-area Seperti contoh Di Malaysia aja Yang Mayoritas Negaranya muslim Ada area Untuk judi Singapura Apalagi Singapura kan bebas Nah Di Eropa Juga ada Tempat-tempat gitu Kayak reperban Yang di Hamburg Yang paling gede Di Eropa Sama di Amsterdam Kan ada Nah Cuman Kalau di luar negeri Itu gak ada Pemukimannya Itu memang steril Dari pemukiman Kan bedanya Kalau di kita Kalau di kita kan Memang itu tempat khusus Untuk ya Orang yang berpilih laku Begitu Jadi kayak di tempatku Kan Rumahku baik-baik saja Terus depanku baik-baik saja Sebelah kiri Kanan baik-baik Sebelahnya lagi Baru Baru cendela-cendela Itu Jadi kalau disana Itu bentuknya gimana sih Kaca rumah Terus Rumah biasa aja Rumah biasa Cuman yang membedakan Gini Kalau tempatnya beliau-beliau Para sahabat Abu-abu kita Kita sebut Sahabat lendir Sahabat lendir Para sahabat Abu-abu kita Itu dia Tulisannya disana Wisma Kalau di tempatku Terus kalau Bukan pati pijat Ada tempatnya seperti itu Tapi tempat untuk gitu juga Terselubung Tapi kata orang-orang Disitu cuman pijat aja sih Gak main begitu Kamu gak lihat sendiri Ya gak Kan aku masih kecil Belum ngerti gitu ya Kalau masih kecil kan Biasanya itu ingu-ingu Malah gini Kan kita main petak umpet ya Terus sembunyi ke mbak-mbak Itu kan Mereka banyak kamar-kamar Sudah gitu Ada gordin-gordin Kan enak buat umpet-umpetan Itu kan enak kita main Berbungkus gordin Nanti dimarahin Eh keluar-keluar Ada tamu Gitu kan Aku bingung Ruang tamunya kosong Dimana tamu Ya Gitu Keluar-keluar Ada tamu Ada tamu Gitu Gitu Gimana sih gak ada tamu Tapi sekarang Istilah LC Untuk karaoke Juga begitu Tamu Sama kan Oh gitu Iya Aku gak ngerti Sekarang Itu LC Bukan klien ya Istilahnya Kalau klien itu bisnis Lebih ke Kayak aku Klien Ya mungkin Kalau Nah Ada lagi yang membedakan Antara Indonesia Sama di luar Itu kalau di sana Pekerja komersialnya Eh kalau di kita kan Kebanyakan wanita Di sana juga ada yang cowok Gitu loh Jadi nawarin cowok juga Gitu loh Tau Oh maksudnya jadi gay gitu Jadi pelanggannya cewek Jadi maaf Kayak gigolo gitu ya Iya Sama penari-penari striptease nya Ya ada yang cowok Oh tapi tempatnya beda Misalkan di blok ini Adalah cowok Di sini cewek Bisa satu 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 rumah Satu rumah itu kan ada Jadi kalau disana tuh Kayak kaca-kaca gitu ya Ya kamu kalau liat di toko-toko Tau kan Toko dulu Zaman dulu kan kita Kalau liat ada kaca gitu ya Nah itu kayak gitu Cuma tuh bisa gerak Kan kalau di kita kan Toko baju kan cuman boneka doang Tapi itu bisa gerak Kayak window display gitu ya Terus ada namanya peep show Tau peep show Peep show tuh Jadi kita liat mereka Berhubungan banget Jadi itu bisa buka Masukin koin Cekling gitu Buka ceret Mereka live gitu loh Ya kayak film porno Tapi itu bener-bener live gitu Dan makanya itu Konsumennya tidak hanya cowok Kalau di sini kan konsumennya cowok Di sana konsumennya juga cewek Ada juga bar Cuma sekedar bar Tapi ada striptease Wah itu kok cewek heboh lah Ngasih apa Saweran itu Kalau di sini kan terslubung Arisan dulu Arisan dulu Ibu-ibu itu baru yang dapet Arisan kan dapet itu ya Kayak gitu kan Mungkin karena di sini masih Budaya timur Memang dilarang Kalau di sana kan boleh Nah terus kalau di sana Itu dia juga Jejer-jejer rumah-rumah Maka di kampungku dulu Ya itu kayak Kompleks gitu Ya kompleks Makanya di sana itu bukan Tapi kan tokonya Ada banyak Iya Toko yang ini striptease Toko yang ini kas apa Tapi Oh gitu-gitu Tetap banyak ya di sana Dan alat itu Alat apa itu namanya Alat-alat itulah Yang disukai Orang-orang itu Untuk alat-alat Pendukung Yang bergetar-bergetar Begitu ya Bergetar Punya kamu berarti Ya jadi Jadi itu Ya itu kan satu area Yang seperti kompleks Pertukuan But itu yang dijual Apa Pemuas Semua Segala sesuatu Nah Tadi kan kata Antonin begini Di sana itu Nggak ada pemukiman So Mereka-mereka pulangnya kemana dong Ya pulangnya ke rumahnya Kan profesional Oh itu hanya tempat kerja Iya tempat kerja Itu area toko Jadi pertukuan Kan biasa Kalau di Eropa Di Amerika Itu kan biasa Area ini khusus pertukuan Kalau kita kan agak campur-campur Kecuali Di Jakarta Kekuningan Khusus ofis gitu Enggak Kalau di sana itu Ya bener-bener strikt Ada Kalau istilahnya ya Setiap kota itu ada namanya Sentrumnya Sentrum itu Ya tempat Untuk belanja Khusus Kita bahkan Mobil Pedestrian Pedestrian Prescinct Apa namanya Tempat jalan kaki itu Jadi mobil Jadi ada gedung-gedung parkir Kita parkir situ Kita jalan Area-nya gitu ya Apalagi tempat gitu Nggak ada tempat parkir Tapi Bis bisa masuk Bis umum Trem gitu Bisa masuk Cuman Kalau parkir Ya kayak ada Apa itu Gedung parkir Baru masuk situ Nggak Jadi orang jalan di situ Kayak pasar malam Tapi ya tuku-tuku Tuku-tuku tapi jualannya manusia Oh Tapi di sana ada batasan Pengunjungnya Jadi Nggak boleh di usia sekian Oh itu pasti Jangankan gitu Kita ke supermarket Mau beli bir Kan kita ngomong Negara kita ini kan Negara yang Hukum lah Mayoritas muslim Itu nggak boleh ya Kayak di supermarket Itu nggak boleh Kalau di sana tetap dijual kan Di supermarket Tapi Aturannya ketat Kamu Apa itu Buku porno ada di situ Majalah porno ada Tapi diperiksa Kamu umur berapa Oh kita harus bawa KTP ID card Oh ya ID card kan memang harus Kemana-mana dibawa Namanya ID card Kalau kamu sudah punya ID card Harus dibawa kemana-mana Artinya itu diperiksa Sama si Jadi ada tanggung jawab moral ya Memang Kalau kamu menjual Hukumannya berat Ini satu hal contoh Ngomong SIM aja lah SIM itu Kalau kamu membiarkan Orang nyetir Kamu punya SIM Aku nggak punya SIM Kamu membiarkan aku nyetir SIM kamu dicabut SIM kamu yang dicabut Karena kamu membiarkan Kamu tidak bertanggung jawab Ya itu yang nggak ada di sini Contoh aja ngomong lalu lintas Jadi negara yang maju itu adalah Negara yang lalu lintasnya oke Itu patokannya Indikatornya di situ ya Indikatornya di situ ya Kamu lihat Singapur tuh Jadi nggak ada yang dia yang keluar Dari garis batas deket travel light Ya Gini tadi kan Antoni sempat bilang nih Kalau kita Kalau aku Hanya Kamu biarkan aku Ngedrive Nanti SIMmu yang dicabut Nah Kamu biarkan aku tuh dalam Hubungan apa Kita boncengan Aku kebetulan punya SIM Terus Nggak lah Kamu aja yang bonceng Atau Kita saudara Serumah Tapi aku biarkan kamu Gitu Maksudnya Membiarkan itu Tanggung jawab kita sebagai siapa Gitu Siapa gitu Atau kita punya motor Gini Sekarang gini ya Atau kita punya motor Ini ada dua orang Kamu sama aku Ini ada mobil nih Kamu punya mobil Kamu yang punya mobil Tapi aku punya SIM Iya Salah aku membiarkan kamu Mbak mobil Karena aku SIM itu sudah melekat di aku Untuk bertanggung jawab You belum layak Untuk nyetir mobil Harus aku yang nyetir Aku membiarkan kamu nyetir Aku ada di sebelahmu Apapun hubungannya Mau mantan Oh gitu Iya mau mantan Pokoknya orang Satu mobil Mau mantan Mau musuh Mau tetangga Begitu polisi itu tahu SIM aku dicabut Nah Selesai Begipun kayak Kamu lagi Numpang mobil aku gitu Iya kan Iya Ketika aku tahu kamu Nggak mau tahu Aturan-aturan Itu bedanya Oh gitu Kita nggak bisa Excuse Eh saya kan nggak tahu pak Saya tadi nebeng aja pak Saya mau ke stadion Misalkan gitu ya Dan akunya tetap bersikeras Eh ini mobil baru loh ya Mobilku Mobil gue Iya Ini mobil baru Ini mobil aku Ini gitu Sekarang gini Aku mau tanya Kamu punya beli mobil Baru Itu mobil punyamu Boleh kamu nyetir Kamu nggak punya SIM Boleh nggak Nggak boleh kan Tetap nggak boleh Walaupun tu punyamu kan Aturannya kan begitu kan Iya sih dari sisi aturan gitu Iya betul Iya kan tegakkan aturan aja Selesai gitu loh Oke Jadi STNK tuh kan tidak Melekat pada Kamu boleh Nggak nyetirnya Memang boleh STNK Atas nama kamu Tapi kamu nggak layak Untuk nyetir Karena kamu belum punya Driving license Sesimpel itu Sebelumnya melihat itu Gak usah ribet Kita balik lagi sini ya Nanti kalau ngomong itu Bisa kita bikin tema sendiri lah Ya Itu banyak yang bisa dibahas itu ya Jadi sekarang Balik lagi ke area Ya kan tadi kita ngomong Masalah tanggung jawab ya Kalau di sana kan perbedaannya Boleh Tapi bertanggung jawab Di sini nggak boleh Tapi nyuri-nyuri banyak kan gitu kan Berbeda Nah sekarang Di area situ Aktivitas apa aja sih Yang kamu lihat Yang ada gitu Yang pertama Dari sisi Beda aku tadi ketika Dari sisi ini sih Tadi kan Anthony bilang Kalau di sana Dia kayak Ada kaca Kayak kaca display ya Istilahnya Kalau di tempat aku Tidak seperti itu Karena kita relatif di kampung ya Ya dan itu sembunyi-sembunyi kan Nggak 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 Maksudnya Nggak sembunyi-sembunyi juga Itu nggak Kalau ada yang sahabat itu Tulisannya Wisma Kalau yang di kita Tulisannya rumah tangga Tapi sering kali juga nih Om-omnya tuh nyelonong ke rumah aku Padahal udah jelas tulisannya rumah tangga Maksudku ya Maksudku gini Sembunyi-sembunyi itu dalam arti gini Nggak mungkin dia ngomong ini Tempat prostitusi Kan nggak mungkin Tapi kan orang sudah tahu Siapa sih nggak tahu BR istilahnya gitu Itu namanya kan Pembiaran Kan gitu kan Ya atau Waktu itu masih dibolehkan Tapi lokalisir Ada izin lokalisir Aku nggak ngerti ya Gitu deh Nah maksudnya Aktivitas apa Selain prostitusi yang ada Di situ Biasa aja sih Kita sekolahnya juga di sana Ada mesin juga di sana Ada peredaran narkoba Ada orang mabuk Oh mabuk iya Nah berarti itu maksudku itu Berarti aktivitas yang ada di situ Ada orang mabuk Satu Terus udah gitu ada Narkoba pasti ada ya Biasanya gitu identik lah Cuman kamu nggak ngerti aja Tapi zaman aku kecil dulu Belum ada istilah itu sih Ya kamu nggak ngerti aja paling Tapi biasanya gitu-gitu tuh identik Oh gitu Aku tahu orang minum-minum Ya Identik tuh kenapa Karena narkoba itu Termasuk merangsang Seks toh Merangsang seks Untuk kuat saat itu Tapi melemahkan pada akhirnya Tahu maksudnya Ya kan Oh zaman itu Virkoplo Gaya sama narkoba Oh iya Terus ekstasi Iya Berarti kan aktivitas Itu semua identik Aku nggak ngerti Masalah sajam gitu Kriminal gitu gimana Oh iya banget Orang berantem Oh banget Ya itu pasti Pasti identik gitu Terus apa namanya Musik-musik gitu kan Kenapa musik Apa yang salah Aku pemusik Apa yang salah sama musik Bukan musik ya Jadi mereka itu On-nya Biasanya setelah isya Jadi aku pulang lagi Jalan-jalan gitu Oh Nek Arak dulu bilangnya gini Eh jauh liwat ganggu Aku penuh anak orkesan gitu Bahasanya Anak orkes dangdut gitu Jadi itu di satu wisma Rumah yang itu Mereka manggil Pemusik itu Kalau di sekarang itu kan Kita kayak Apa elektron ya Istri ya Kan cuma satu Kalau dulu kan Bisa sampai Sampai ada drumnya Ada macam-macamnya Di sana gitu Iya bener Walaupun dalam kampung ya Iya Jadi itu sampai Sampai Pening banget Jadi gak bisa belajar banget Waktu itu Tapi kamu termasuk Anak yang pinter Pulang ngaji Pulang ngaji Terus sama mbah Kan dulu Mbah yang ngeliatin Sudah bobo-bobo Tidur gitu Nanti biasanya bangun Tengah malam Kita baru belajar Ketika mereka Sudah sunyi Tapi sunyi Bukan berarti Terus semua tidur Jam berapapun Aku buka pintu Itu di jalan ganggang Rumahku Berderet Ada jual soto Jual ini Jual ini Jual ini Itu kita ngomong Dari sisi apa tadi Ada musik-musik di sana Ada prostitusinya Ada mabuknya Apa hubungannya musiknya Sama prostitusi itu Hubungannya apa Karena party dulu Bener Party dulu Inek dulu Sampai mabuk-mabuk Dari itu gak jarang Berantem Ada yang bawa pistol Ada yang bawa ini Sampai kecilku dulu Aku ingat sih Ada pembunuhan di sini Ada ini Serem Pas waktu Aku kecil Itu identik Terus ini Sebentar Ada dulu Kalau sekarang kan Dia banyak tempat-tempat Laundry Kalau dulu enggak Ada Mak-mak Bapak-bapak Ngayuh Becak Nanti ngambil cucian Di tempat Mbak-mbaknya Ada jasa Itu kan Terus ada lagi Jasa lintri Apa itu? Ya ini Nanti ada yang dateng Aku punya teman Yang kebetulan rumahnya Di situ Rumahnya di situ Jadi aku main ke sana Nanti aku suka Ngeliatnya Jadi Gini-gini Kartu tarot ya Oh iya Gitu Terus Tolong mak Liatin mak Iku Apa jeninya Pasangannya Pelangganya Tapi dia menyebutnya Iku loh mak Om itu yang di kapal Oh gak deko ini Ini nanti Ada datengnya lagi Ini Duwitnya aget Tapi kamu tadi Kamu orangnya tuh susah Nah begitu Jadi kan Dari situ Sekarang aku udah gede Itu salah satu Apa ya Sisi ekonominya Terus aku juga Ter Terbantukan Waktu itu aku SMP Jadi suka dipanggil Mbak-maknya Tolong bacain surat itu Mbak itu pinter Speakingnya dia pinter Ngomong-ngomong sama Pelanggan-pelanggannya Yang dari luar negeri Marketingnya oke Pinter Iya Tapi dia gak bisa baca Jadi dia tahu Misalkan satu itu one Tapi dia gak tau tulisannya Oh bahasa Inggris Iya Bahasa Inggris Nanti kamu yang Aku bacain suratnya Joel Metzer Apa Saya penerjemah Aku gak perlu menerjemah Karena aku hanya cukup membacakan Mbaknya sudah tahu Gitu Oh dia paham ya Ngomong-ngomong Paham baca gak bisa Bener Iya Bacanya one Iya one gitu Jadi dia manggil aku kan Jadi aku pulang sekolah gitu Mbak tapi aku ma'am dulu ya Eh ma'am mau dulu gitu Nanti aku datang gitu Dikasih duit kamu Dikasih jaman dulu Itu tahun 90-an Aku dikasihnya Paling sedikit Satu orang 15 Kan lumayan gitu Satu rumah gitu Tiga orang Aku dapat 45.000 Jam dulu 45 Jajah Lumayan Jajah 100 perak itu Bener gitu Jaman kamu apa tuh SMP ya Iya jaman aku SMP Disuruh bacain Terus disuruh Ngin-in Hen tolong balisin Poknya bilang ke dia Kapan mau datang Tak bawain pisang Aku masih inget banget Kata-katanya Pisang yang mana nih Pisangnya Pak Benny Eh salah Iya iya aku inget sih Mbaknya waktu itu bilang Duh tuliskan gitu Kapan omnya datang kesini Nanti tak bawain pisang gitu Aku masih inget Bukan pembungkus pisang Terus Ada ini Sering banyak polisi gak datang? Ada tulisannya Aku inget waktu itu kan Kita namanya bukan TNI Tapi ABRI ya Jadi Tidak diperbolehkan Untuk anggota ABRI Gitu Anak dibawa umur Dan ABRI Kalau gak salah Maksud saya Ada tulisannya Karena banyak kriminal itu Terus Ada polisi datang Untuk Ya pas Ketika ada kriminal Kalau sekarang kan ada Satpol PP Kalau dulu kan gak ada Adanya hansip Dan aku tau begini Setiap jam 10 Sama jam 2 Itu ada hansip keliling Gitu Mereka tuh bawa karcis ya Mereka bawa karcis Nanti aku dengarkan gitu Karcis karcis gitu Kan rumahku nomor 14 Sebelah sana Iuran Iuran Terus aku nengok Tapi iurannya gede gitu Biasanya Kayaknya enggak sih Mungkin waktu itu Jamannya gede ya Di aku liat Kayaknya dia ngeluarin uang Seribuan dua gitu Terus Aku inget sih Waktu itu tangan tuh Cuman keluar Kan diketuk Sama pahansipnya Karcis karcis gitu Nanti tangannya keluar Aku Kok gak sopan banget ya Sama pahansip Gak mau keluar Gitu Mungkin lagi gak pake baju Iya Aku baru mikir Udah gede Aku baru mikir Gitu Soalnya kamu sering gitu kan Jadi baru mikir Jadi gitu ya Aktifitasnya Jadi memang ya Hal seperti itu Memang tempat-tempat Hal-hal yang Apa Menjurus ke kriminal ya Dan Biasanya identik ya Orang-orang gila gitu Nah Itu ya Di satu sisi kegiatan Nah sekarang Aku mau tanyakan Kamu hidup di area seperti itu Family life-nya tuh gimana Apa Kehidupan keluarga kamu Tuh seperti apa Kalau boleh kamu bocorin dikit Banyak juga boleh Baik-baik aja sih Kalau disini keluar kecuman Kalau Mbah abah aku ya Abah aku tuh dulu Sangat-sangat ketat gitu Ketat itu apa maksudnya Gini Pakaiannya ketat apa Enggak Kalau kamu Didikannya Kalau kamu mau main Jangan di sekitar sini Jangan di tetangga-tetangga Oh ada area-area Iya Karena kan takutnya Aku main ke rumah temen Yang kayak itu tadi Aku ngeliat Ada tangan Nanti takutnya kan Aku buka dikit Aku ngeliat adegan yang Di dalamnya Kan gitu Tapi pernah ngeliat gitu Enggak Enggak pernah Enggak pernah Cuman Aku pernah liat kayak gini Kan rumahku itu Ini Apa namanya Rumah tangga Sebelahnya rumah tangga Sebenarnya rumah tangga Terus aku ngeliat Ada om-om Itu kan jam 2 ya Ada om yang disebelah sana Manjat ke sana Jadi dari genteng ke genteng gitu Aku nanya Om ngapain Ngapain lewat genteng Jadi dia mau nyebrang ke Wisma yang disebelah sana Oh biar gak ketahuan orang kali ya Plus istrinya kan Istrinya lagi tidur Gitu Oh my God Jadi dia sepertinya orang area situ ya Iya bener Maksudnya beli jajan gak jauh-jauh gitu Belilah produk di dalam negeri Mungkin maksudnya begitu ya Jadi daripada jajan di luar Jajan di tempat tetangga gitu Aku jadi ingat nih Apa itu? Aku dulu masih main musik di Jakarta ya Ini aku ngomong artis A ya Dia punya pacar Itu temennya Anthony gitu Atau malah pacarnya Anthony sendiri gitu Jangan-jangan aku Enggak Jadi ini beneran Ini kisah nyata Jadi aku Ya kan kenal sama si artis ini Taruh artis A Dia Dia pacarnya artis juga Penyanyi gitu Tidur satu hotel Satu hotel tidur Satu hotel atau satu kamar? Satu hotel beda kamar? Enggak Satu kamar sama pacarnya ya Oke Satu kamar sama pacarnya Tau gak Di lantai yang Bawah Itu ada pacarnya yang lain lagi Jadi dia abis dari situ Jadi ingat kayak gitu Oh Jadi memang sengaja ya Aku booking di hotel ini Iya Jadi kan mungkin dia alasan Sama si pacarnya yang itu kan Mau ngambil kunci Mau ngambil apa di mobil Kopi dulu sama temen-temen gitu loh Kemana Padahal dia Hoho hehe sama yang satunya gitu Apa istilahnya apa? Hoho hehe Kalau kita di kantor itu Gini Hoho hehe Gitu Kan kita kayak datang telat gitu ya Eh Mbak Heni lapor telat Kamu ini ya Habis Hoho hehe Habis keramas Jadi family life ya Apa lagi yang membedakan Yang gak tau ya Yang membuat diferensiasi Ya itu dari sisi Dari sisi itunya Terus kemudian aku dulu Dari kecil kan sekolahnya di sekolah Muhammadiyah ya Jadi dari kecil udah pake hijab Untuk membedakan itu gitu Oh gitu Ya untuk membedakan sama kan Kalau kita Seusia kita masih waktu ABG ya Jejer sama mbak-mbaknya kan Mana kita tau Kamu pake hijab Kalau boleh tau Mulai umur berapa? Mulai SD SD ya Jadi kamu udah terbiasa Sama gerahnya Sama ini Udah terbiasa Malah kan aku pernah Waktu itu Malam-malam Kan habis belajar gitu Habis belajar jam 2 malam Karena itu tadi Ada musiknya rame-rame Jadi malam keluar gitu Terus ada umum jalan-jalan Terus nengok-nengok gini Eh Disini ada yang Assalamualaikum Assalamualaikum Ya ternyata tuh Lihat-lihat Dikirain Dikirain aku dengan styleku Pake hijab gitu Jadi intinya Ini kalau family life Sebetulnya Kamu normal-normal aja Cuma kamu membuat barrier ya Jadi keluarga kamu membuat barrier Sehingga Tapi hebat juga ya Membuat barrier Supaya kamu gak Terpengaruh Teracuni Iya Gak liat kan Banyak ya Apa Bisu-bisuan gitu Kadang-kadang anak-anak kecil dipanggil gitu Dede sini Jancok gitu Begitu-begitu Iya Jancok bukan meso kok Udah kayak begitu-begitu Pokoknya intinya kan Kalimat yang kurang enak didengar gitu ya Aku seneng yang denger Jancok Terus Terus gini Kalau dari sisi kita Tapi aku ada yang nolongsa gini Mulai dari SMB Kalau SD sih it's okay Karena SD ku disana juga Temen-temen ku juga sekitar situ kan Jadi gak masalah Jadi temen ku ada cewek Ada cowok gitu Tapi mulai dari SMP Temen ku sudah mulai menyanyi cowok Oke Iya Jadi misalkan kita kan kerja kelompok ya Giliran di rumah ini 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 gitu Terus kebanyakan mereka ditanya Sekarang mau ke rumah ini Rumahnya dimana Begitu kita nyebut BR gitu ya Orang tuanya langsung di fan kan Jangan-jangan ke sana gitu Jadi akhirnya Temen ku jarang yang cewek Ya kamu terus menerima seperti itu tuh Biasa aja kan Orang langsung Gimana gitu kan Karena daerah situ kan Jujur aja Aku kan dulu pernah Ke acara pernikahanmu ya Iya Kan daerah situ-situ juga kan Bener Saya nyadar gak Kalau daerah situ disitu Tau Waktu itu Kan di terop Iya kan terop 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 Terus habis itu kan kanan-kiri Ini ada apa Aku sebenarnya gak tau Kalau itu daerah Kayak gitu gitu Pas waktu aku dateng ke nikahanmu itu Banyak yang suruh mampir gitu ya Oh gitu Kan masuk dulu kan Kita ngelewati-ngelewati dulu kan Iya bener Itu luar biasa guys Yang ngelewati-ngelewati itu Yang bikin temen-temenku gak nyampe-nyampe Dulu kan jarang HP ya Jadi janjian kerja kelompok jam 8 Mulai dari SMP tuh Gak seberapa sih Tapi udah SMA kan udah melek nih matanya SMA kuliah gitu ya Janjian jam 8 Gak balik-balik mereka tuh padang ke lorong Gak liap Tiap-gak dimasuki Lihat-lihat Wisata Wisata Lihat-lihat Terus ada namanya kan Ada namanya Kalau di tempat gang kita kan RT kita ada tulisannya tuh khas bunga Jadi nomor 1 Wisma Melati Wisma Mawar Nanti yang sebelah Wayang-wayang Wisma Sembadra Wisma Janaka gitu Nanti mereka kan saling bisik-bisik ya temen-temen tuh Eh tadi apa tempatnya? Dengat-engat Tadi tuh Wisma Arumdalu Singwongnya ayu-ayu Bukan itu nama bunga kan berarti Aku langsung udah mbak dek Wisata Arumdalu itu kan di RT1 Berarti mereka lima blok dari sini Aku langsung Aku ingin apa dong ya RT1 itu identik dengan apa RT2 apa Tapi hebat loh tempat RWku dulu itu Di hari Jumat Mesti ada pengajian gitu Ada ngaji Keseimbangan Iya pengajian dari ceraman rohani Entah gimana ya Memang ada beberapa ustadz pun salah satu bagus miftah ya Yang sampai ceramah-ceramah di area-area seperti itu kan Kita ada juga sih ustadz Hoiron yang di rumah Oh gitu ya Benar ya Bagi gue tuh luar biasa Malah tempat-tempat gitu tuh yang butuh siraman rohani sebetulnya Kalau orang malah Sorry ya Jijik ke tempat gitu tuh Mungkin salah Orang-orang yang Kan harusnya kan memang itu yang harus dibenahi Itu kan jelas-jelas kelihatan Nah pendekatannya tuh Mungkin kayak gitu tuh lebih masuk daripada pelarangan ya Maksudnya Kalau pelarangan kan Orang pasti alasannya Eh gue kerja apa nanti kan Karena itu kan Sorry to say ya Ada yang merasa nyaman Itu zona nyaman mereka Oke maaf Ini bukan berasa Ya oke Modalku selangkangan doang Udah jadi duit Jadi cepet Sedangkan aku Kalau ngelamar kerja gini-gini susah Bikin usaha Ya mesti modal dulu Begini-begini Tentara itu Modalnya ya sorry to say Kalau cowok kan katanya mau kondo Kalau ini modal selangkangan kan Gitu kan Jadi akhirnya ya 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 Menyadarkan itu Tapi kalau mau hidup yang nyaman Memang harus Memilih pilihan yang sulit Memang Setuju gak sih Iya bener Jadi Dimanapun tempatnya Enggak di tempat itu juga Kamu misalkan Kamu Kamu mau hidup nyaman Kamu Lebih nyaman dari dulu Yang kamu alami di keluarga misalnya Iya Kamu kan Akhirnya Menempuh jalan Oke aku mau sarjana nih Itu kan gak nyaman juga kan Harus begini Harus begini Banyak tantangan Ya iya Belajarnya harus malam-malam Gitu ya Maksudnya Jadi guys Kalau kita mau hidup nyaman Kita harus berani Melakukan pilihan yang sulit Tujuh kan Iya bener Keluar dari zona nyaman Betul Kalau kamu gak mau Memilih hal yang sulit Hidupmu gak akan pernah nyaman Gitu Bagi gue Ini aku sendiri gak Ambil Ya itu family life ya So Kemudian Kan pasti ada good and bad Daily experience-nya Apa Ya pengalaman Dan Ya tadi kamu udah ceritasi Mungkin ada yang lebih spesifik Ini aku kasih gambar Nah akhirnya kayak gini nih Gambarnya Lihat ini Ini kan etalase ya Kaca-kaca kan Kamu lihat ya Kalau kayak gini nih Di Dolly Kenapa Di Dolly lebih kayak gitu sih Kenapa dia kayak gitu Karena tempatnya Dia jalan raya Nanti kalau bambaknya Dibiarkan ke jalan Serempet-serempet mobil dong Aku mikirnya gitu Karena tempatku gitu Atau karena dari Si stylenya Kelasnya gitu Karena menurutku Daerahmu itu Terbangun karena Kebetulan ya Bukan karena Perencanaan ya Kalau Kalau Dolly kan Lebih terencana Jadi emergensi gitu ya 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 Wiskadung lah Wiskadung tempatnya gitu ya Kalau aku sih Ngelihatnya gitu Memang kan Dolly Lebih terlihat Seperti Europe ya Tapi Memang masih ganggangnya Begitulah Indonesia kan Tapi kalau di Di Eropa Di tempat-tempat luar Itu ditata dengan rapi Tapi malah Yang lebih baik Dari tempatku Soalnya temanku itu kan Dari jalan Lebih baik itu dari apanya Dipegang-pegang gitu Maksudnya Dari sisi-situnya Oh Jadi kalau kata temanku cowok sih Senang-senang aja Dipegang-pegang Padahal itu pelecehan ya Kalau yang melakukan Itu cowok Habis sudah itu cowok So Good and Bad Daily Experience ya Jadi itu tadi Pengalaman-pengalaman Yang Yang paling buruk Apa sih Yang paling buruk Ketika aku di luar Terus udah gitu Ada yang Mabuk gitu Udah gitu tanganku Ditarik-tarik Gak sampai Melihat Adegan yang Mengenakan itu Cuma sekedar Joget-joget Pasti pulang ngaji Lihat Tapi gak pernah ya Gak sengaja terus Ngelihat gitu Gak pernah Enggak sih Enggak Gak pernah Jadi Jadi begini Kalau good experience-nya kan Masalah duit tadi ya Kamu dapet jalan Iya Iya Dapet satu surat 15-25 ribu Waktu itu Bisa berjajan Berhari-hari Iya Oke Jadi Itu yang Good and bad Daily experience So Sekarang pertanyaanku gini Sama kamu Ini pendapat pribadi ya Aku mau tanya Menurutmu Lokalisasi itu penting gak sih Perlu gak sih kita Apa perlu dihapus Ya dihapus aja Buktinya apa Kan sekarang itu Tante sama omku itu Masih ada disana Kan mulai tahun 2012 kan Sudah gak ada Kami tuh rumah tangga Pemukiman Ibaratnya orang baik-baik Gitu ya Nah Tapi Sedikit banyak kan Terpengaruh ya Dengan rame nya Yang sebutin tadi ya Gitu Dua hari lalu Kan aku tidur di rumah tante Itu Sudah sepi gitu Terus kan lapar ya Jam 11 malam Buka pintu Sudah sepi Gak ada orang jualan Apa Tapi enaknya aku barunya ada Eh Aku barunya dari habis isya Bisa ngaji dengan tenang gitu Biasanya kan kita berlomba Dengan suara-suara musik gitu Sekarang Enak banget gitu Oke aku Yang aku tanya itu Bukan Dari sisi Tempatmu ya Tentunya Kalau dari tempatmu kan Kamu pengennya kan Itu Bebas Iya Steril Jadinya lebih tenang Aku melihat dari Segi ini Kan berarti kan Orang-orang yang ini Ketika itu dilarang Apakah dia bisa berhenti Aku mau tanya itu Kayaknya enggak sih Mereka akan mencari Cara sembunyi-sembunyi gitu ya Oke Makanya banyak yang ketangkep Dengan prostitusi online Dan lain Kayaknya itu dari situ ya Karena sudah tidak ada tempat Tapi Kayaknya akan jadi dilema Kalau misalkan Disediakan Kayak zaman aku kecil dulu Akan memperbanyak Oke Berarti itu adalah Gak akan menghapus kan Iya Oke Aku mau tanya Itu zaman Nabi udah ada belum Kalau prostitusi kayaknya Kok gak ada ya Ada Kamu kurang Berarti kurang banyak Ya Ya Kita kan membunuh Anaknya G G itu zaman Nabi udah ada belum Oh ada kan zaman Nabi Nah Yowis Itu ya Kalau G aja udah ada Prostitusi tuh sebelum G Iya bener ya Nah Sekarang kita main logika Iya ya Iya bener Kamu orang medis kan Iya Ada penyakit yang namanya Virus ya Contoh misalkan Tipes ya Tipes tuh virus ya Dia bakteri Bakteri ya Oke Dia bisa disembuhkan Atau dilokalisir Disembuhkan Disembuhkan Hilang Hilang Loh ya enggak Ya dilokalisir ya Keluar dari tubuh ya Maksudnya Lokalisir kan Iya bener Iya Bener ya Iya Nah Penyakit itu sama gak Prostitusi itu ya Dan itu Sama kan Bisa sembuh gak Kalau tidak dilokalisir Malah justru merantak Kemana-mana Kita gak tahu Hotel itu kayaknya Jadi bisa dikemas Terus Misalkan nih ya Jadi Si Anthony Lebih setuju Dilokalisir Ya Jadi orang mau nakal Ya kesitu Nanti kayak zaman kecil Aku dulu dong Diap hari ada tembakan Ada pembunuhan Ya tapi kan Kita sering loh Lihat kayak gitu Darah-darah Tapi kan gak harus Ada perumahan Aku ngomong lokalisir Itu beda loh Kamu jangan terlalu Mencampur aduk kan Aku kan pertanyaanku kan Jadi gini loh Baksudku itu Lokalisir Lokalisir ya tempat Gitu doang Gak ada pengukiman Gitu doang Sekarang gini ya Aku ini Tadi kan ngomong Sisi undang-undang kan Gak boleh kan Iya Kamu ngomong Ya gak apa-apa Karena ini Ada pembunuhan Tapi bagiku Itu memang Secara undang-undang Gak boleh Tapi harus dilokalisir Kenapa Itu gak akan sembuh Malah Kalau tidak dilokalisir Akan menjadi Penyakit masyarakat Kita boleh berbeda Aku pernah berdebat Sama temenku yang Sorry ya Yang ahli agama juga Itu harus diberantas Dari dulu Yang harus diberantas Tapi kita lebih tahu kan Kalau orang itu nakal Itu kemana Itu kita bisa lihat Dan orang akan lebih malu Kalau mau ke sana kan Misalkan pejabat Mau ke sana Malu kan Nah sekarang kan Karena gak ada lokalisir Akhirnya kemana-mana That's why Kayak negara seperti yang Malaysia contohnya ya Kan lebih Kita negara beragama Iya Malaysia kan mayoritas muslim juga Negara agama Negara agama ya Tapi ada tempat itu Dia lokalisir Tempatnya Dia bikin undang-undang Yang namanya Oke boleh Tapi cuma disini Lo mau main judi Lo main apa Disitu Prostitusi Gak bisa diberantas ya Gak bisa Ini menurut aku ya Mau sampai kiamat pun Gak bisa Bahkan sekarang tuh Semakin Gini ya Bagiku Kejahatan itu Lebih baik kelihatan Daripada Dia membungkus dengan kebaikan Paham maksudnya Dia sebetulnya jahat Tapi Dia membungkusnya kebaikan Jadi Misalkan Hotel ini kelihatannya bagus Bintang lima Tapi ada prostitusi disitu Betul gak? Ya Seringkali kan begitu Ya kan begitu kan Mau butuh perempuan gak? Mau butuh apa? Dengan istilah mereka Selimut bantal apalah Itu Bagiku Itu lebih baik Analoginya ke virus That's the same Karena Kalau dia tidak Dilokalisir virus itu Kemana-mana Badan ini Bener gak? Iya Kenapa Aku analogi virus? Karena Memang cara Karena menular Iya Satu menular Kedua Cara penanganannya Memang harus melokalisir Karena gak bisa Malah kamu Kalau melokalisir Berantasnya Lebih gampang Contohnya Yang kayak dilakukan Mantan wali kota kita Waktu itu berarti Aku gak Dalam rangka Apa itu? Ya dalam rangka Memang Undang-undangnya Gak boleh Tapi Kan maksudnya Baik Dicarikan Job pengganti Kan gitu Tapi apakah Tapi masih ada Kalau itu terselubung Sembunyi-sembunyi Aku kan Sering ngobrol Sama supir-supir Online itu kan Ya masih Masih ada Ternyata Cuman caranya Beda Gak terbuka Gitu loh Masih ada Go to hand Oh gitu Tapi mungkin Dari nilai Apa namanya Dari angka Kriminalitasnya Ya mungkin ya Jadi Dengan ditutupnya Dolly dan BR Di Surabaya Itu Menurunkan Angka Kriminalitas Gitu Sudah lihat statistiknya Belum Ya enggak Ya enggak Sama kayak Kalau aku Ngomong sama Wartawan musik Kadang-kadang Wartawan musik Nulis Wah artis ini Paling laku Gitu ya Gini-gini Gini-gini Ya dari sisi Maka Aku tanya Itu zaman dulu Kalau sekarang Database-nya lebih gampang Karena semua Online digital Misalnya Siapa yang mendownut Sampai itu Bisa kelihatan Tapi kalau Dulu kan Enggak kelihatan Semua jumlah kaset Itu kan Berapa Cuman ini Nasa Tanya Kamu bisa Ngomong kayak gitu Dari mana Datamu Dari mana Ya karena Panggungnya Banyak Belum tentu Penjualannya Emang Laku Kamu sudah Tahu Datanya Belum Kenapa Kenapa Ngomong Gitu Jadi Yaitu Kalau Aku Kembali Kalau Itu Dilokalisir Itu Lebih Gampang Menekan Angka Kriminalnya Justru Karena Kerjanya Tersentral Betul Dan Yang ini Lebih gampang Dibersihkan Dan Pasti Peredaran Narkoba Disitu Peredaran Kebanyakan Gitu Karena Itu Berhubungan Kalau Sekarang Diskotek Jadi Diskotek Satu Lokasi Jadi Satu Terutulah Ya Tuh Lengkap Masih Lengkap Dengan Hotelnya Dengan Apanya Sudahlah Disitu Satu Lokasi Jadi Kalau Mau Ada Kriminal Enak Kerjanya Penegak Unggup Yang Geruduk Langsung Ke Satu Tempat Ya Betul Paham Ya Jadi Diluar Situ Sudah Nggak Boleh Jadi Ini Kalau Menurut Khusus Kalau Kita Kalau Ada Yang Sulut Kenapa Super Mudah Terutulah Ya Enggak Jadi Kita Kan Gitu Jadi Gitu Dan Aku Salud Sama Kamu Satu Hal Kamu Kan Sarjana Komunikasi S1 Dan Luar Biasa Banget Menurut Ku Ya Aku Tahu Sendiri Tempat Yang Pernah Dia Tinggal Keluarganya Teman Teman Kita Juga Pernah Salud Sama Kamu Karena Kamu Sekarang Apa Ya Kamu Kamu Hidup Di lingkungan Yang Yang Gak Mendukung Ya Istilah Bad Condition Kamu Bisa Keluar Dari Situ Dan Itu Kenapa Guys Karena Ini Kamu Gak Akan Bisa Merubah Masalah Lumu Tapi Kamu Bisa Merubah Kedepan Setuju Ya Waktu Itu Aku Cuma Pengen Nunjukin Bahwa Aku Gak Kalah Dengan Kalian Yang Tinggal Di Kompleks Ellie Di Kompleks Perumahan Gitu Aku Gak Kalah Lu Buat Aku Aku Gak Perlu Ngomong Banyak Tapi Prestasi Prestasi Ku Yang Waktu Itu Gitu Waktu Itu Pengennya Pengennya Aku Ranking Satu Satu Gitu Tempat Aku Nyuntuh Terus Tentu Dia Dia Ini Anti Ngomong Perempuan Cantik Tapi Kalau Dia Sudah Ngomong Ken Kamu Kok Ayu Aku Sudah Nggak Enak Gitu Ada Ulangan Apa Ada PR Apa Nggak Enak Jadi Masang Panca Indra Bener-bener Ya Telinganya Dipasang Matanya Juga Jadi Segini Langsung Bisa Ngeliat Harus Tahan Malu Tahan Malu Kalau Ditegor Sama Guru Eh Kamu Ngapain Noleh-noleh Belakang Noleh Depan Tapi Diulang Lagi Pas Ada Next Ulangan Ya Karena Udah Sarapan Tahan Mental Oh Gitu Jadi Itu Ya Aku Sebagai Temannya Henny Itu Proud Sama Henny Apalagi Sekarang Kita Kerja Bareng Ya Ini Bagus Banget Ya Bisa Diajak Tukar Pikana Kita Banyak Sekali Perbedaan Tapi It's Oke Jadi Perbedaan Itu Yang penting Tujuannya Sama Ya Dan Ya Kadang Dia Terlalu Smart Juga Terlalu Smart Jadi Nggak Nyanda Hal-hal Yang Nggak Smart Gitu Nggak Nyanda Aku Aku Sampai Lupa Kalau Kita Lagi Podcast Kan Jadinya Nggak Bisa Habis Berdebat Lupa Kalau Kita Terbatasi Durasi Waktu Nggak Apa-apa Nanti Bisa Tak Edit Oke Jadi Itu Itu Jadi You Can Change The Past You Can Change The Past But You Can Change The Future Jadi Kamu Bisa Merubah Dan Itu Semua Tergantung Pada Diri Kita Apa Yang Kita Bisa Rubah Jadi Contoh Misalkan Kita Punya Masa Lalu Yang Di Keluarga Tapi Ketika Kita Tahu Bahwa Ini Hal Yang Keliru Kita Bisa Rubah Nggak Perlulah Misalkan Kita Menyalahkan Orang Tua Apalagi Gitu Ya Dari Diri Kita Dulu Ya Kalau Kita Bisa Yang Penting Kita Buat Yang Terbaik Untuk Orang Tua Mungkin Orang Tua Juga Punya Kesalahan Di Masa Lalu Tapi Tahu Kita Ya Ada Beberapa Temanku Yang Kayak Gitu Juga Kadang Aku Juga Bingung Lu Udah Gede Ngapain Pikir Yang Dulu Yang Mending Fokus Ke Anak Anak Kita Gitu Ya Sama Ini Fokus Ke Gimana Bisa Berbuat Baik Ke Orang Tua Jadi People Always Have Choices Kamu Ketika Memilih Ya Aku Harus Jantung Itu Kan Pilihan Kamu Sendiri Iya Aku Nggak Mau Melihat Orang Orang Di Sekiling Ku Yang Ada Teman Temanku Yang Dia Masih Sekolah Udah Nikah Gitu Ya Udah Nikah Karena Ada Suatu Hal Gitu Ya Suatu Hal Itu Apa Ngomong Aja Karena Excedent Gitu Jadi Aku Nggak Mau Aku Sempat Protes Ketika Bagaimana Abah Ibu Melarang Aku Main Sama Temanku Tapi Kemudian Aku Baru Masya Allah Ini Untuk Kebaikan Aku Sendiri Ya Lingkungan Membentukmu Tapi Untung Lingkungan Yang Itu Nggak Membentuk Kamu Bikin Barrier Ya Dan Itu Karena Orang Kelilingku Keluargaku Ayah Dan Ibuku Betapa Beliau-beliau Membentengi Aku Ya Itu Memang Ya Nggak Ada Orang Tua Nggak Mau Anaknya Nggak Sukses Eh Maksudnya Gimana Salah Ngomong Nggak Ada Orang Tua Yang Mau Anaknya Nggak Sukses Jadi Itu Semua Orang Tua Selalu Gitu Jadi Guys Sukses Itu Pilihannya Jadi Semua Itu Pilihan Kamu Mau Bergerak Ke Kanan Ke Kiri Kamu Mau Baper Kamu Mau Apa Namanya Menyerah Itu Semua Pilihan Kamu Bisa Nggak Menyerah Kamu Mau Sakit Hati Apa Nggak Sama Orang Yang Ini Menzolimi Kita Itu Semua Pilihan Pilihannya Kamu Ignore Atau Kamu Malah Kemakan Hati Bener Nggak Kalau Dalam Bahasa Aku Mau Move On Atau Mau Gitu Ya Kalau Move On Harus Ignore Iya Ya Kalau Lupa Mungkin Nggak Lupa Susah Jadi Gitu Ya Mungkin Kamu Bisa Kasih Pesan Ke Teman Teman Yang Lain Kok Kayaknya Diam Diam Bengong Aku Ngomong Ya Kamu Kasih Pesan Kasih Semangat Mungkin Orang Orang Yang Apa Yang Dulu Ngalamin Bad Yang Hidup Di Lingkungan Ya Lingkungan Yang Nggak Ideal Gitu Apa Pesan Buat Mereka Gitu Satu Fokus ke Masa Depan Terus Yang Kedua Jangan Pernah Kita Menyesal Dimana Kita Dilahirkan Dari Mana Keluarga Kita Berasal Bagaimana Status Sosial Ekonomi Ayah Ibu Dan Keluarga Kita Jangan Pernah Menyesal Itu Tapi Yang Penting Bagaimana Apa Yang Harus Aku Lakukan Buat Memperbaiki Diri Buat Menunjukkan Bahwa Aku Bisa Menjadi Baik Dan Jauh Lebih Baik Untuk Anak Anak Untuk Cucu Cucuku Bagiku Ini Kaya Atau Miskin Itu Bukan Masalah Harta Tapi Etitude Kamu Etitudenya Mau Jadi Orang Kaya Bukan Maksudnya Glamor Tapi Etitude Orang Kaya Itu Efisien Terus Tangannya Tidak Dibawa Bener Kadang Ada Naik Kotor Kotor Lebih Banyak Lebih Bagus Dari Aku Tapi Selalunya Begitu Mengharapkan Orang Lain Nah Itu Kan Bukan Ukuran Kamu Naik Motor Apa Naik Mobil Kalau Lihat Di Eropa Tidak Ada Orang Punya Kendaraan Jarang Orang Pakai Public Transport Semua Dan Mereka Kaya Kaya Bisa Keliling Luar Negeri Keliling Dunia Ya Kan Gitu Jadi Satu Lagi Besen Experient Things Don't Buy Things Experient Jadi Spend Your Money Karena Hidup Hanya Sekali Jadi Bukan Untuk Barang Karena Barang Gak Dibawa Mati Jangan Konstruktif Gitu Ya Jangan Beli Barang Beli Experience Beli Pengalaman Jadi Contoh Orang Di Eropa Dia Punya Duit Jalan Jalan Keluar Negeri Bukan Beli Mobil Beli Tunggu Enggak Beda Sama Orang Kita Punya Ini Punya Ini Tapi Gak Pernah Kemana Mana Iya Investasinya Kan Keliatan Iya Betul Iya Dia Mikirnya Magrong Magrong Gitu Makanya Berkarya Berkarya Karena Kamu akan Ngasih Legacy Di belakang Ketika Kamu Mati Orang Tetap Melihat Hasil Karya Oke Guys Jadi Jangan Lupa Subscribe Hive Tekno Like Share Apa Kalau istilah LKS LKS Bener Like Comment And Share Oke Guys Thank you Saya Anthony Skywalker Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Bye 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 椤 Land Как Sand Sampai respondi Sampai 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 Terima kasih.